Mencekam, drone Hezbollah gempur habis tentara Israel dari Lebanon Selatan begini kronologinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aradol Agensi melaporkan pernyataan militer Israel menyebutkan drone tersebut mendara di kawasan Gunung Dov dekat perbatasan dengan Lebanon. Tentara Israel mengatakan 10 roket ditembakkan dan diluncurkan ke pemukiman Kiryat Syamona menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan rumah-rumah di sana. Militer Israel juga mengatakan pasukan yang merespons sumber tembakan di Lebanon Selatan. Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hezbollah yang merupakan bentrokan paling mematikan sejak kedua belah pihak terlibat perang skala penuh pada tahun 2006. Pertempuran terbaru antara Hezbollah dan Israel terjadi seiring genosida yang dilakukan rezim Zionis terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Para pejuang perlawanan Islam pada pukul 10 kemarin menargetkan posisi komando musuh Israel yang terbaru dibentuk di sekitar lokasi angkatan laut dengan senjata yang sesuai papar laporan Resisten News Network Channel. Di sisi lain, pejuang perlawanan Islam menargetkan tenda pasukan khusus tentara musuh Israel di selatan posisi Duhairah dengan peluru kendali. Mereka melakukan serangan langsung dan menimbulkan korban jiwa yang mengakibatkan kematian hingga cedera. Laporan itu juga menambahkan pejuang perlawanan Islam menargetkan situs hadap al-Bustan dengan senjata yang sesuai. Para pejuang perlawanan Islam pada pukul 1 siang juga menargetkan lokasi Kirbet Ma'ar dan juga posisi artilerinya serta pasukan Israel yang dikerahkan di sekitarnya dengan rudal burgan mencapai sasaran yang dikonfirmasi. Laporan itu mengungkapkan pejuang perlawanan Islam melancarkan serangan gabungan dengan serangan menyapu drone senjata roket dan juga artileri terhadap kumpulan tentara musuh Israel dan kendaraan mereka yang baru didirikan di posisi mereka di perternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Menyebabkan cedera yang pasti dan menghancurkan seluruh senjata militer IDF. Kemudian pejuang perlawanan Islam pada pukul setengah lima nargetkan pemukiman Kiryat Syamona dengan 30 roket Kat Yusha, bungkas laporan terbaru dan menghantam seluruh posisi militer Sionis. Menjekam, roket Burkan Hizbullah hantam markas militer Israel hingga ambruk begini. Para pejuang perlawanan Islam Lebanon menggempur markas pasukan rezim Sionis di utara wilayah pendudukan dengan roket Burkan. Stasiun televisi Al-Mayadeen pada hari Senin kemarin melaporkan jika para pejuang Hizbullah telah menembakkan rentetan roket Burkan ke beberapa markas militer rezim Sionis di utara wilayah pendudukan dan area Harduf. Sumber media Israel mengabarkan pasukan Hizbullah menyerang distrik Sionis Bet Hilal di Al-Jalil utara wilayah pendudukan dengan rudal sehingga menimbulkan kerusakan cukup parah. Pada saat yang sama serangan langsung dilakukan dari Lebanon Selatan ke sebuah target militer rezim Sionis di wilayah Al-Jalil. Sementara itu, stasiun televisi Al-Jazira mengabarkan penembakan rudal Hizbullah ke area distrik rezim Sionis Moskav Am. Sampai saat ini, media-media rezim Sionis meyakini bahwa Hizbullah masih unggul di utara wilayah pendudukan sementara pasukan Israel terjebak di wilayah itu. Maka dari itu, banyaknya tentara Israel yang berada di wilayah tersebut jadi makanan sehari-hari oleh pasukan Hizbullah yang terus melawan demi tersingkirnya para jenjajah itu dari tanah Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui pihaknya harus membayar harga yang sangat mahal dalam agresi militer di Gaza Palestina. Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet pemerintah Sionis di depan para pejabat tinggi Israel. Pernyataan itu disampaikan bantan anggota satuan elit. Syairat Matkal adalah anggota satuan elit militer Sionis. Usai menerima laporan kematian 14 orang tentara Israel dalam pertempuran lanjutan di Gaza dalam waktu 2 jam. Kematian tersebut menjadikan jumlah tentara Israel yang tewas melebihi apa yang dilaporkan oleh Israel sebelumnya. Ini adalah pagi yang sulit setelah hari yang sangat sulit dalam pertempuran di Gaza. Perang ini menimbulkan konsekuensi yang sangat berat bagi kami di lansir FIFA militer dari kantor berita Turki Anadolu Agenci. Di sisi lain, Netanyahu sama sekali tak peduli dengan kematian warga sipil Palestina yang jumlahnya sudah mencapai hingga puluhan ribu orang. Netanyahu memastikan Israel akan tetap menggempur Gaza dengan kekuatan penuh sampai tujuannya menghancurkan organisasi Hamas Palestina tercapai. Namun pada faktanya, Israel gagal menghabisi Hamas yang hanya militan dibandingkan dengan tentara Israel yang dilatih hingga Amerika Serikat. Kami tidak punya pilihan selain terus berjuang. Kami melanjutkan dengan kekuatan penuh sampai akhir hingga kemenangan, kata Netanyahu melanjutkan. Hingga kami mencapai semua tujuan kami, penghancurkan Hamas kembalinya sandera kami dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancap bagi negara Israel, ujarannya ditambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!